oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dalam tutorial dcxm kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita melaksanakan ujian ketika laptop kita sudah kita install dcxm, sudah menjadi server biasanya saya itu memakai ini Andromax M2Y kita coba lihat ya gambar secara jelasnya nah seperti ini Andromax M2Y spesifikasinya ada disini mendukung sampai dengan 32 koneksi pengguna dalam waktu bersamaan artinya dalam satu sesi kita bisa kita bisa melaksanakan ujian 31 siswa sekaligus kenapa tidak 32 karena 1 itu adalah untuk komputer kita sendiri seperti itu oke kita mulai saja ya jadi yang pertama ingat ini adalah jaringan intranet jadi yang penting adalah semua mahasiswa terhubung kepada jaringan wifi yang sama atau LAN maka bisa mengakses server atau komputer kita sekarang sekarang agar kita apa namanya kuota internet kita tidak habis maka kartunya kita ambil ya tidak apa-apa tidak ada internet pun tidak apa-apa karena ini memang tidak menggunakan internet kemudian kita nyalakan secara default Andromax M2Y ini IP-nya adalah IP-nya adalah 192.168.1.1 seperti itu oke ya kita lihat jason apa sudah ada ini kita konekkan lihat konek disini ini sebenarnya tidak bisa buat untuk nge-net karena tidak ada kartunya ya kan ya tapi sebelumnya kita juga harus yakin bahwa security mode-nya adalah open aja artinya tidak perlu pakai password sehingga mahasiswa atau siswa anak didik kita kerepotan maka login dengan password segala macam itu memperlama waktu jadi sementara kita pakai open aja tapi jangan lupa nanti ketika kartu ini sudah kita masukkan ke sini maka kita ganti security code-nya juga ke security seperti secure seperti ini oke ya habis itu di-apply seperti itu sudah jadi ketika sudah di-setting seperti itu maka selanjutnya kita jalankan server kita seperti ini lalu agar kita lihat ya IP address komputer kita itu adalah 192.168.1.100 sebenarnya kita bisa menyuruh mahasiswa yang terhubung di jaringan kaizen ini untuk mengetikan itu misalnya 192.168.1.100 garis miring tes seperti ini kan ya ini bisa tetapi takutnya IP ini berubah-ubah artinya ketika kita restart komputer kita maka IP ini akan berubah-ubah tergantung siapa yang masuk ke jaringan duluan seperti itu jadi kita perlu membuat IP statis di komputer kita caranya adalah seperti ini kita masuk ke properti kemudian kita ke sekali lagi di IPV TCP4 ini ya IPV4 habis itu kita setting disininya 192.168.1.2 misalnya ini dibuat 1.1 karena ini larinya default jatuh itu larinya ke sini habis itu kita oke nah oke atau kita lihat dulu IP kita nah ya kan 192.168.1.1 ini komputer ini kita restart beberapa kalipun tetap IP nya akan 1.2 itu namanya IP statis jadi kita suruh anak didik kita itu untuk menulis pertama mereka suruh untuk menggabung ke jaringan Kaizen ini kemudian membuka browser Mozilla seperti ini kemudian naruh link ini di Mozilla seperti ini nanti akan masuk seperti ini jadi sudah terhubung ke jaringan yang sama seperti itu itu kalau menggunakan Andromax kalau mahasiswanya atau siswanya itu tidak sampai puruhan atau ratusan begitu ya tapi hanya sekilintir misalnya 5 orang 6 orang maka kita pakai wifi kita saja misalnya kita tidak punya ini caranya bagaimana caranya adalah kita disconnect ya kan bentar disconnect dulu aduh kemudian kita bikin disini kita add disini kita create naddhawk network kemudian kita next ini tidak perlu kita pakai tidak berpassword ya ini kita pakai hmm wifi laptop misalnya contoh saja ya saya disini oke kita lihat ini wifi laptop ini menggunakan wifi laptop kita sendiri artinya kita tidak perlu modem kita cukup membuat wifi kita ini untuk menyambungkan mereka ke jaringan yang sama jadi di wifi anak didik kita itu nanti akan ada tulisan wifi laptop kemudian kalian suruh kemudian kita suruh connect nanti akan tersambung seperti itu ini ini tidak ada yang koneksi jadi ya susah untuk ngubah ip nya yang jelas langkah pertama itu adalah kita lihat ip kita kemudian kita buat status kemudian kita suruh mahasiswa kita untuk ngetik ip itu di browser seperti itu ya cara kerjanya seperti itu mungkin mungkin ini agak merepotkan karena kadang itu ada laptop yang weaving nya bermasalah itu membuat kita yang misalnya kita kurang pinter dalam hal ngedit wifi misalnya bagaimana menyalakan wifi bagaimana men-setting wifi di operasi sistem yang berbeda misalnya di windows 7 di windows 8 windows 10 itu bisa jadi kadang merepotkan tapi enaknya adalah kita tidak mengandalkan akses internet seperti itu di tutorial selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara menginstal dcxm ini di hosting sehingga mahasiswa meskipun tidak punya wifi pun tapi tetapi ketika mereka punya kuota internet melalui hp mereka atau apa mereka bisa melakukan ujian secara bersama-sama seperti itu oke mungkin cukup demikian jika ada pertanyaan atau apa silakan berkomentar dan kalau bisa subscribe biar saya semakin semangat yang bermanfaat semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh